Oke selamat siang semuanya Selamat siang Siang Bu Siang Bu Siang Bu Oke sudah present sih semuanya Sudah Bu Sudah membaca dan melihat video Dari kelompok statistika Sudah Bu Baik hari ini kita akan diskusi Materi statistika Yang disajikan oleh kelompok delapan Anggotanya adalah Sterlerin Elva Sudah hadir Elva Hadir Bu Dinda Hadir Bu Oke Sheila Sheila masih mencoba masuk ke Zoom Bu Karena sinyalnya terganggu Oke Leo Hadir Bu Berarti kurang silah ya Dari kelompok Pemateri Baik Kemudian Dari kelompok Pembahas Hari ini Ada Olin Iya Bu Hadir Kemudian Yoel Hadir Bu Atri Hadir Bu Kemudian Tata Hadir Bu Oke sudah Keputu membahas sudah lengkap Sheila Gimana sudah bisa masuk belum Oh sudah ya Sheila Oke mungkin sudah join audio Baik Tidak usah berlama-lama lagi Kita langsung saja Akan memulai diskusinya Yang akan menjadi moderator hari ini Siapa Saya Bu Yoel ya Baik Seperti biasa ya Yoel Mantip Pompok Silahkan kelompok Mau pembahas dulu boleh Mau menambahkan materi Kemudian Kelompok Pemateri juga Silahkan menegaskan Poin-poin penting Yang ada dalam Materi statistika Lalu Tanya jawab Dan nanti latihan soal Di WA Group saja Gitu Materi Materi statistik ini menarik ya Kelas Kelompok 8 Bagus sekali Menyajikan bermacam-macam Apa Data Maka termasuk COVID-19 ini Yang sedang Booming Tapi datanya April kemarin ya Baik Nanti kita Diskusikan Silahkan Yoel Untuk memimpin Diskusi hari ini ya Ibu Terima kasih Atas waktunya Sebelum itu Boleh gak bu berdoa dulu Oke Silahkan Kalau mau berdoa Saya minta tolong Untuk tata Mimpin doa Maribu Dan teman-teman Semuanya Sebelum kita Memulai pelajaran hari ini Kita berdoa Terlebih Semuanya Doa akan Sehat Tentu Secara Katolik Yang lain Hingga Dalam nama Bapak Dan putra 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 Terima kasih Karena Engkau Tadi ini Telah Mengundang kami Untuk Cukup Serta Dalam Belajaran Matematika Asum Dan Asum Tidak Tuhan Serta Selamat Pelajaran Supaya Kami Dapat Menerima Pelajaran Dengan Baik Amin Dalam nama Bapak Dan putra Dan putra Dan putra Terima kasih Tata Atas Waktu Doanya Selamat Siang Teman-teman Dan Bumada Di sini Saya Sebagai Moderator Perwakilan Dari Kelompok Pembahas Akan Memandu Jalanya Diskusi Pada Materi Statistik Yang Akan Dibawakan Oleh Kelompok Pemateri Di sini Pertama Diskusi Akan Dibagi Menjadi Empat Sesi Yang Pertama Yaitu Penjelasan Singkat Poin-poin Penting Atau Materi Yang Sulit Akan Disampaikan Oleh Kelompok Pemateri Lalu Sesi Yang Kedua Akan Dibahas Oleh Kelompok Pembahas Mengenai Kekurangan Dan Kelebihan Yang Sudah Dibetikan Kelompok Pemateri Selanjutnya Yang Sesi Ketiga Akan Ada Sesi Tanya Jawab Yang Keempat Lalu Sesi Yang Terakhir Akan Ada Latihan Soal Selanjutnya Mari Kita Masuk Sesi Pertama Yaitu Sesi Yang Akan Dibawakan Oleh Kelompok Pemateri Mengenai Penjelasan Ulang Mengenai Materi Yang Sudah Dipaparkan Silahkan Kelompok Pemateri Yang Akan Menyampaikan Baik Selamat Pagi Selamat Selamat Pagi Kami dari Kelompok Delapan Yang Membahas Mengenai Jadi Video Kami itu Membahas Mengenai Soal Kemanasan Standar Deviasi Penurunan Rumus Variasi Masalah Penyajian Data Dan Membahas Rumus Kuartil Dan Modus Lalu Ada Tambahan Mengenai Materi Yang Belum Ada Di Sajian Data Scatter Plot Dan Scatter Plot Box Plot Dan Diagram Batang Kau Bagi Teman-teman Yang Masih Mengenai Video Kami Silahkan Bertanya Jangan Malu Nah Sian Dari Kelompok Kami Kami Persilahkan Untuk Kelompok Terima kasih Elva Apakah Ada Tambahan Dari Kelompok Materi Yang Lain Kalau Saya Tidak Ada Oh Ya Kalau Apa Soal-soal Yang Di Halaman Rangkuman Kami Itu Kalau Mau Dibahas Ya Boleh Kalau Kelompok Pembahas Berkenan Juga Tidak Apa Terima kasih Leo Apakah Ada Tambahan Dari Sian Sama Dinda Cukup Dari Saya Terima 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 Kita Akan Masuk Ke Sesi Yang Kedua Yaitu Sesi Saran Atau Pertanyaan Dari Kelompok Pembahas Mohon Kau Dipersilah Baik Saya Disini Sebagai Perwakilan Dari Kelompok Untuk Memberikan Tanggapan Dari Video Dan Modulnya Pertama Kami Sekelompok Juga Mengapresiasi Karena Modulnya Cukup Lengkap Pengemasannya Juga Menarik Dan Videonya Juga Bagus Terus Kalau Dari Videonya Beberapa Tanggapan Dari Kami Saja Yang Pertama Untuk Bagiannya Dinda Itu Di awal-awal Itu Papannya Terlihat Kurang Jelas Karena Mungkin Ada Cahaya Jadi Tulisannya Terlihat Kurang Jelas Lalu Masih Yang dijelaskan oleh Dinda Itu kan Ditulisnya Dari Soalnya Di kanan Bawah Terus Baru Penjelasannya Ke kiri Itu Karena Sudah Dituliskan Sebenarnya Baiknya Dari kiri Ke kanan Aja Sekalian Biar Alur Menjelaskannya Dan Yang Menonton Mungkin Lebih Mudah Mengerti Terus Saat Menjelaskan Tentang Standar Deviasi Pas Ditunjukkan Screennya Itu Terlalu Banyak Pergerakan Kursor Jadi Yang Menonton Juga Agak Bisa Terganggu Fokusnya Karena Kadang Ada Pergerakan Kursor Yang Gak Benar-benar Menunjukkan Maksudnya Terus Pas Bagian Penjelasan Standar Deviasi Itu juga Ada Yang Diagramnya Itu Kepotong Jadi Mestinya Ada Tiga Jajiran Diagram Tabel Itu Diagramnya Terpotong Jadi Pas Menjelaskan Malah Pas Kami Nonton Juga Ini yang Dijelasin Bagaimana Sih Oh Kepotong Jadi Malah Agak sedikit Bikin Bingung Bagian Situ Terus Bagian Penurunan Rumusnya Juga Itu Kan Sebenarnya Di Modul Juga Ada Ada Bagian Rumusnya Nah Itu Menurut Kami Lebih Baik Kalau Pas Dijelasin Itu Pakai Papan Aja Jadi Ditulis Mungkin Satu-satu Atau Kalau Udah Ada Mungkin Di papan Atau Poin-poinnya Yang Utamanya Jadi Enggak Usah Langsung Kan Di slide Langsung Semuanya Ada Terus Dijelaskan Satu-satu Menurut Kami Malah Lebih Bagus Kalau Mungkin Pakai Papan Dijelasin Per step Jadi Satu-satu Pelan-pelan Jadi Lebih Mudah Dimengerti Juga Pas Bagiannya Elva Kami Ingin Bertanya Yang Tentang Scatter Plot Karena Kebetulan Kami Pas Nonton Kurang Paham Yang Contoh Diagram Pertama Yang Scatter Plot Itu Yang Sumbu X Luas Tanah Dan Sumbu Y Itu Harga Tanah Terus Dikatakan Titik-titik Menunjukkan Frekuensi Maksudnya Gimana Karena Kami Juga Bingung Bagian Situ Terus Untuk Bagiannya Sheila Kami Ingin Misalkan Ditanya Kenapa Dirumus Modus Berkelompok Itu Yang Diambil Frekuensi Sesudah Dan Sebelum Yang Bagian D1 D2 Itu Kalian Kira-kira Gimana Jelasin Penalarannya Kenapa Yang Diambil Sebelum Dan Sesudah Karena Kalau Yang Di Kuartil Yang Diambil Kumulatif Terus Kalau Dari Modul Itu Tadi Menurut Kami Sudah Cukup Lengkap Cukup Baik Juga Apalagi Ditambahin Latihan Soal Di Bawah Itu Cuma Menurut Kami Kalau Emang Ini Untuk Modul Pembelajaran Sudah Bagus Sekali Karena Dengan Adanya Si Latihan Soal Di Bawah Itu Bisa Menambah Pemahaman Konsep Anak-anak Yang Membaca Yang Maka Modul Ini Tapi Kalau Untuk Sekiranya Rangkuman Misalnya Ada Baiknya Kalau Sebenarnya Jawabannya Kira-kira Ada Di Rangkumannya Jadi Sekedar Mengulang Tapi Kalau Emang Itu Untuk Modul Pembelajaran Sudah Bagus Terus Untuk Beberapa Contoh Soal Menurut Kami Ada Baiknya Kalau Alur Berpikirnya Dengan Alur Pengerjaannya Dipisah Karena Kami Ngeliatnya Beberapa Masih Ada Yang Alur Berpikirnya Dan Alur Pengerjaannya Digabung Di satu Bagian Jadi Kalau Menurut kami Untuk Anak Yang Ingin Membaca Secara Sistematis Gimana Ngerjainnya Itu Jadi Bingung Karena Kecampur Dengan Penjelasan Alur Berpikir Jadi Menurut kami Ada Baiknya Kalau Dipisah Mungkin Alur Berpikirnya Dulu Bagaimana Terus Baru Sistematisnya Bagaimana Penulisan Pengerjaannya Terus Terus Mungkin Di Halaman 32 Di Modulnya Itu Ada Kesalahan Penulisan Rumus Mungkin Yang Rumus X-bar Rata-rata Di bagian Halaman 32 Paling Bawah Itu Kan Sigma Fe Xe Per Fe Sedangkan Setahu saya Kalau penulisannya Seperti itu Fe Fe Jadi bisa Disederhanakan Sedangkan Kalau rumusnya Di atas Juga Dipisah Sigma Fe Xe Per Sigma Xe Atau Mungkin Bisa Disederhanakan Jadi Per N Karena Pas saya Baca Pertama Kali Jadi Bingung Tapi Pas Lihat Lagi Oh Iya Mungkin Salah Disitu Lalu Sama Untuk Dari Modul Sebenarnya Ini Secara Garis Besar Sudah Dijelaskan Secara Lengkap Tapi Kami Jadi Ada Pertanyaan Kira-kira Bagaimana Menjelaskan Kalau ditanya Tentang Batas Atas Batas Bawah Jadi Tepi atas Tepi bawah Itu kan Dijelaskan Dikurang Dikurang Atau Ditambah 0,5 0,05 Dan Seterusnya Tergantung Dari Datanya Juga Nah Itu Kalian Menjelaskannya Kira-kira Bagaimana Kenapa Dia diambilnya 0,5 0,05 Dan Seterusnya Itu Kenapa Kenapa Harus 0,5 Kenapa Enggak Yang Lain Itu Itu Saja Sih Tanggapan Dari Kami Jadi Dari Sekian Tanggapan Tadi Ada Tiga Pertanyaan Kurang Lebih Tentang Scatter Plot Tadi Terus Yang Modus Berkelompok Dan Tepi Atas Tepi Bawah Sisanya Sebenarnya Sudah Cukup Baik Itu Saja Dari Saya Atau Mungkin Dari Kelompok Pembahas Ada Yang Menambahkan Lagi Mungkin Atau Sudah Cukup Terima kasih Olin Dari Kelompok Pembahas Apakah Ada Tambahan Lagi Dari Tata Dari Atri Mungkin Dari Aku Cukup Oke Dari Aku Cukup Terima kasih Untuk Sesi Yang Kedua Ini Dari Kelompok Pembahas Apakah Dari Pertanyaan Kelompok Pembahas Apa Akan Langsung Dijawab Oleh Kelompok Pemateri Apa Langsung Sesi Tiga Terlebih Dahulu Ya Sesi Tiga Itu Apa Sesi Tiga Itu Nanti Akan Ada Sesi Tanya Jawab Dari Teman Teman Yang Mungkin Masih Coba Tapi Ini Kami Berdiskusi Bentar Boleh Ya Oh Ya Monggo Dibersilakan Berdiskusi Terlebih dahulu Oke Terima kasih Joel Oke Tiga 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 Sesi Tiga Yoel Gimana, Elva? Ini aku mau jawab soal pertanyaan yang mengenai skaterpon. Boleh, dipersilakan. Jadi kan yang di video itu kan mengenai penjualan tanah itu kan, luas tanah sama harga tanahnya. Nah, tadi kan Oli nanya yang di titik-titik itu. Jadi sebelumnya aku minta maaf ya, aku revisi hari ini. Jadi maksud aku itu, jumlah titik-titiknya itu yang dimaksud frekuensi. Itu maksudnya. Nah, lalu tadi pengen bentar dijelasin ulang lagi nggak yang skaterpon? Boleh kalau mau dijelaskan. Jadi kan skaterpon yang tadi dibahas di video itu kan, jadi ada dua data. Nah, jadi di sumbu X-nya itu data yang mengenai luas tanahnya. Lalu yang di sumbu Y-nya itu data yang mengenai harga tanahnya. Nah, jadi titiknya itu kan kayak subjeknya ya. Jadi itu yang dibahas tanahnya. Jadi kayak tanah ini memiliki luas, misalkan kita pakai yang luas 200, 200 hektar itu misalkan ya. Jadi tanah ini memiliki luas 200 hektar dengan harga berapa juta? Ya, misalkan 3 juta gitu. Jadi penjelasan skaterpon itu seperti itu. Atau misalnya kurang jelas? Olin, apakah sudah bisa ditangkap penjelasan dari membuat koma tadi? Gini ya, maksudnya titik-titik yang menunjukkan frekuensi itu banyaknya titik itu frekuensinya gitu? Ya, jumlah titik-titiknya itu frekuensi. Oh ya. Karena kan dibilangnya titiknya menunjukkan frekuensi. Makanya bingungnya di situ, karena kan sungguhnya dia udah ada masing-masing kan, definisinya. Terus kayak titiknya frekuensi loh. Kok gitu? Cuman kalau maksudnya banyak titiknya itu jadi frekuensi, ya paham berarti. Ya, maaf ya. Salah ngomong. Terima kasih. Gak apa-apa. Terima kasih, Lupa. Gimana teman-teman dari kelompok pemateri? Apakah sudah menemukan jawabannya? Hei, aku mau nyoba jawab yang modus dulu ya. Oke, silahkan, Leo. Jadi, terima kasih untuk Olin yang telah memberikan pertanyaan dan kelompok membahas ya. Jadi, gimana kalau... Coba saya jelasin dulu ya. Nanti kalau bingung, baru share screen. Jadi kan, pada intinya kita semua udah paham cara mencari kuartil dan modus kalau data tunggal ya. Kalau data tunggal kan gampang. Karena konsepnya ya gitu. Modus kan tinggal data terbanyak. Kuartil tuh ya tinggal data dibagi 4 kelompok. Kalau data tunggal kan gampang. Nah, masalahnya di data berkelompok itu kan kita nggak tahu ya jumlah masing-masing nilai. Misalkan ada kelas 60 sampai 65, frekuensinya 5 gitu misalkan. Nah, kita kan nggak tahu yang 60 ada berapa, yang 61 ada berapa, atau yang 61 setengah ada berapa kan nggak tahu. Nah, maka perlu ada rumus baru untuk menentukan kuartil dan modus. Nah, kalau kuartil itu kan pakai frekuensi kumulatif sebelumnya gitu ya. Nah, jadi gini. Teman-teman udah paham yang dijelaskan di video kami kan ya? Atau Olin aja yang merespon gitu karena Olin yang tanya. Sudah paham kan ya, Lin? Sejauh ini udah cukup paham sih kalau yang dijelaskan di video. Cuman ya itu terus jadi ada pertanyaan itu tadi kan? Nah, kuartil itu kan ada pecahan atau rumusnya. Pembilangnya itu kan menyatakan itu data keberapa di kelas tersebut. Gitu kan ya. Nah, terus kan dicari kayak pakai perbandingan. Nah, itu kuartil bisa gitu karena kita tahu letak kuartilnya itu datum keberapa. kan karena memang kuartil kan nyarinya gitu ya, letak. Kuartil pertama kan N per 4. Datum ke N per 4. Gitu. Nah, aneh yang modus. Modus kan kita cuma tahu kelas mana yang frekuensinya terbanyak. Padahal kelas itu bentuknya interval. Sedangkan kalau di data tunggal kita tinggal nyari data yang terbanyak itu berapa gitu ya kan. bisa langsung ketemu pasti. Tapi kalau dalam data berkelompok belum bisa karena kita cuma tahu intervalnya. Nah, lalu kenapa di modus enggak pakai frekuensi kelas-kelas sebelumnya? Ya, karena apa ya? Karena kita juga enggak tahu letak modusnya gitu. Kita cuma tahu modus itu di kelas ini. nah, lalu mungkin para ilmuwan dulu merumuskan modus itu ya kan apa kita harus menentuin nilai yang pasti itu ya. Modusnya berapa. Bukan berupa interval. Nah, makanya dilihat kecenderungannya tuh. Kalau kelas sebelumnya itu yang frekuensinya lebih tinggi, jadi nilai modusnya akan apa ya, cenderung mendekati kelas sebelumnya. Tapi kalau kelas yang setelahnya itu frekuensinya yang lebih tinggi, itu nilai modusnya akan mendekati kelas setelahnya gitu. Apakah penjelasanku ini bisa dibahami, teman-teman? Jadi, coba ini kayak aku jelasin secara singkatnya aja nanti kurang lebih benar atau salah gitu ya. Jadi, kenapa pakainya dia yang sebelum dan sesudah? Karena ini belum pasti bilangannya, jadi dilihat di sebelum dan sesudahnya untuk dia melihat dia kecenderungannya lebih ke yang bagian bawahnya atau bagian atasnya gitu. Kurang lebih gitu ya? Betul. Jadi, kalau kami sempat berpikir itu dianalogikan seperti tarik tambang. Jadi, kalau kita membandingkan siapa yang lebih banyak frekuensinya. Kelas sebelum atau kelas setelah. Nah, kalau kelas sebelum yang frekuensinya lebih banyak, jadi tarikannya itu lebih kencang. Jadi, nilai modusnya akan mendekati ke arah kelas yang sebelum. Begitu juga sebaliknya. Jadi, dibanyakan seperti tenaga dalam tarik tambang gitu frekuensinya. Begitu. Apakah sudah menjawab, Olin? kalau saya cukup. Tapi mungkin kalau dari yang lain. Mungkin ada teman-teman yang belum jelas bisa minta dijelaskan kembali oleh Leo. aku. Aku, aku nggak jelas soal skater plot tadi. Oh ya, Andri. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya gini aja deh. Le, itu untuk menentukan kecenderungannya berarti titiknya paling banyak ngumpul di mana? Begitu? Tadi sebenarnya saya sama Andri udah bahas di chat personal yang ini tak jelaskan lagi. Supaya untuk teman juga tahu. Eh, yang jawab aku atau siapa ini? Entah, entah. Saya tak bahas di grup dulu ya. Mungkin aku nambahin dari pertanyaan itu tadi soalnya kan kalau misalkan kita lihat yang diagram skater plot gitu kan. Kalau kita cari di internet diagram skater plot itu kan kayak apa ya ada kotak banyak banget titik-titiknya. Ada yang isinya titik-titik doang ada yang ada garis merahnya. Nah, itu tuh yang jadi pertanyaan kan tinggal itu gimana cara kita membacanya. Gitu toh. kalau katamu tadi bilang kecenderungan berarti apakah itu dilihat dari titiknya ngumpul kemana atau garis merah yang ditarik kayak di Google itu. Itu yang paling jadi pertanyaanku. Oke, oke. Tantang jawab atas pertanyaannya mau disawab nanti CC3 aja boleh untuk tanya jawab. Oh, iya boleh-boleh. Nah, ini yang jawabannya yang tentang tepi atas tepi bawah sudah disampaikan oleh Sela di grup ya. Iya, teman-teman barangkali dari teman-teman pembahas maupun teman-teman yang lain bisa menyimak grup karena Sela sudah mengirimkan di sana. apakah dari kelompok pembahas sudah cukup menerima jawaban dari kelompok pembahas berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi? Benar, ini coba sekadar menegaskan lagi aja ya buat kelompok pembahas apakah ini nanti udah benar atau belum ya? Jadi tadi kalau yang untuk tepi atas tepi bawah itu bisa dijelaskannya kenapa diambilin 0,5 atau 0,05 dan lain-lain dan seterusnya itu bisa dibilang biar pas di tengah-tengahnya gitu gak sih? Jadi kan kalau misalnya kayak contoh yang dikirimin Sheila di grup kan 55 sama 56 ya 55 dan 56 itu jadi kayak diambil tengah-tengahnya kan nanti jadi tepi atasnya 55 jadi 55,5 tepi bawahnya 56 jadi 55,5 juga jadi emang biar pas di tengah-tengahnya gitu ya? iya betul itu juga bisa diterapkan pas kita menggambar histogram gitu ya? Iya, iya masih ingat oke begitu oke terima kasih terima kasih kelompok pembahas dan kelompok materi atas tanya-jawabnya selanjutnya masuk ke sesi 3 yaitu sesi tanya-jawab apakah dari teman-teman akan menanyakan sedikit materi dari kelompok statistika yang sudah diberikan kelompok materi dipersilahkan terima kasih mungkin sambil menunggu jawab di teman-teman pertanyaan Andri dari kelompok materi bisa dijawab oke aku aja gak apa-apa ya yang jawab ya karena tadi Andri sudah menyampaikan pertanyaannya di chat sama aku jadi ini aku coba share screen ya supaya lebih enak menjelaskannya dan teman-teman bisa melihat gambaran grafiknya itu seperti seperti apa oke sebentar sudah terlihat teman-teman sudah ya sudah nah ini coba tak kasih contoh salah satu scatter plot tadi Andri bertanya tentang gimana cara nyari garisnya ini ya bukan itu terus kecenderungannya dibacanya pakai apa titik-titiknya ada di mana atau garis merahnya kecenderungannya ya oke jadi Andri tadi sempat berpendapat bahwa kecenderungannya itu adalah kita lihat titik-titik mana yang titik-titik itu berkumpul di mana tapi sebenarnya menurut kami itu bahasanya kurang tepat jadi gini ini pertama tak jelaskan dulu konteks grafiknya ini jadi ini grafik tentang pendapatan per kapita di negara bagian ya mungkin ini Amerika US ya nah lalu ini adalah jumlah penduduknya di setiap negara bagian dan ini scatter plotnya tidak digambarkan dengan titik tapi dengan huruf gitu ya misalkan kita ambil misalkan yang mana tahan MT ini ya MT jadi di negara bagian MT itu rata-rata pendapatan per kapita adalah 30 ribu gitu ya mungkin ya 30 ribu dan jumlah penduduknya adalah 1 juta gitu ya jadi dibuatlah titik disini gitu ya lalu di negara bagian CT misalkan di negara bagian CT ini rata-rata GDP nya pendapatan per kapita adalah 200 ribu dan jumlah penduduknya itu mendekati 4 juta gitu ya lalu kalau OH ini jumlah pendapatan per kapitanya 400 berapa 50 mungkin lalu jumlah penduduknya 14 juta mungkin ya makanya digambar titik gini nah terus penelitikan sudah mencurvei semua negara bagian ini sehingga bisa di upload gitu ya titiknya nah lalu dari sini kita bisa memaknai bahwa kecenderungannya adalah semakin tinggi rata-rata pendapatan per kapita semakin tinggi juga jumlah populasi di negara bagian itu jadi kecenderungannya itu karena ini kan ya ini apa esnya miring ke kanan toh jadi ini semakin naik ini juga semakin naik itu kecenderungannya nah sebenarnya ini udah bukan topik SMA sih kalau mengenai kecenderungannya ini kan kami hanya menjelaskan apa itu scatter plot nah kalau kecenderungannya itu udah topik di luar SMA dan di medstat pun sepertinya kita tidak mempelajari itu namanya adalah regresi linier ini apa tampak kelihatan nah jadi cara nentuin persamaan garis ini adalah ya ini dilihat saya rumusnya nggak usah dipahami ya nah ini ada korelasi bentar nah ini persamaan garis jadi datanya ini datanya adalah tinggi badan dan berat badan jadi orang yang pertama punya tinggi 151 punya berat badan 63 orang kedua punya tinggi badan 174 berat badannya 81 lalu dibuat plot terus dicari persamaannya itu adalah regresi linier ini kan bentuk persamaan garis biasa atau y sama dengan mx plus c gitu apakah sudah menjawab terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan selanjutnya mungkin dari teman-teman atau yang ingin menyampaikan pertanyaan oke dari teman-teman dulu apakah ada pertanyaan selamat menikmati Yoel, saya mau bertanya Oh ya, silahkan Nista Apa yang di video Itu yang dibahas sama si Elva Itu kan tentang perkembangan Kasus Corona harian di Indonesia Itu kan dijelasin Kayak kelebihannya dari ogif positif Sama di alam batang itu Seperti yang dijelaskan Terus dikatakan juga Kalau misal Itu disajikan dalam ogif negatif Ketika orang melihatnya Justru malah kurang bisa dipahami Sebenarnya Aku juga agak susah sih Bayangin yang ogif negatifnya itu Bentuknya kayak gimana Terus kenapa kok bisa kurang Kurang bisa dipahami Terus apakah kesimpulan yang Diutarakan itu Berlaku untuk semua data Atau cuma pas waktu kasus Corona harian itu Terus contoh kasus yang Konteksnya itu Lebih mudah dimengerti Jika menggunakan ogif negatif itu Ada apa enggak Kalau misal ada itu Kasusnya itu kayak gimana Seperti itu Makasih Atas pertanyaannya Apakah mau langsung dijawab Apa ditampung terlebih dahulu Dari perampok pemateri Ya apa mau diskusi sebentar Oke terima kasih Sambil menunggu apakah Dari teman-teman Ada yang ingin bertanya lagi Mengenai materi Yang telah disampaikan Terima kasih Oke tadi pertanyaan dari Dari listabu yang terakhir Lista ya Lista tentang Ogif negatif pada covid Itu di Di makalah Di bagian mana lista Di latihan itu Ya tapi Pembahasannya itu di video Oh di video ya Di latihan yang Soal nomor satu itu ya Perbedaan diagram batang Diagram batang dan ogif Terus pertanyaan Lista tadi Kalau ogif negatif Contohnya seperti apa gitu Atau gimana Terus kira-kira kalau covid cocoknya pakai apa gitu Kalau yang apa itu kan ogif negatif itu kan Katanya kalau untuk yang permasalahan yang covid itu Kayak kurang bisa dibahami Nah selain dari kasus itu tuh ada enggak Kalau misal ada itu contohnya tuh apa Okay Okay Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Yoel. Monggo. Mau jawab pertanyaan dari Lista. Oh ya, silakan. Jadi, kan itu ada dua gambar kan. Ada yang O-GIF positif. Itu kan gambarnya kayak naik gitu kan. Coba kalau misalnya itu O-GIF negatif. Coba aku mau tanya Lista, kalau misalnya O-GIF negatif, dia gimana? Dia gambarnya gimana? Itu cenderung-turun enggak sih? Cenderung-turun kan. Berarti kayak batang pertama itu kan jumlah kasus dari tanggal 2 Maret sampai 21 April. Terus, batang yang kedua itu kan berarti jumlah kasus dari 3 Maret sampai 21 April. Nah, itu kan berarti nanti bakalan menurun-menurun-menurun gitu kan. Nah, jadi menurutmu, pandangmu gimana jadinya kalau misalnya dia pakai O-GIF negatif? Gimana, Pak? Itu kan berarti nanti kita bacanya itu kan, batang pertama itu jumlah kasus dari tanggal 2 Maret sampai 21 April. Ya, terus? Nah, berarti batang kedua kan juga kan berarti hitungannya dari 3 Maret sampai 21 April. Tolong, batik. Berarti dia nanti semakin menurunkan. Terus, tempatnya. Ya, Pak. Ini, Lista masih. Lista apakah mendengar dari Elva? Elva itu barusan di-chat dari Lista katanya putus-putus suaranya. Tapi, kamu dengarnya suara aku jelas? Kalau dari aku jelas suaramu. Kalau apa yang negatif itu, tadi apa, batang pertama itu 2 Maret sampai 21 April. Dari 2 Maret sampai 21 April. Terus batang kedua itu kan berarti dari 3 Maret sampai 21 April. Berarti kan nanti batangnya semakin menurunkan gitu kan. Nah, berarti kalau menurut kamu, kamu nanti bacanya gimana? Merasa bingung nggak kalau baca COVID-nya pakai OGIS negatif? Berarti itu kayak, nanti harus dikurang-kurang gitu nggak sih? Iya, iya. Jadi kan nanti orang bakalan membaca yang OGIS negatif? Mungkin Lista bingung. Kalau di video sebentar, apakah sudah ada OGIS negatifnya? saya kurang memperhatikan yang di video. Oh, luk. Sudah aja sebelum. OGIS-nya belum ada? Belum. Jadi cuma hanya penjelasan. Oke, baik. Nah, sekarang contoh coba kita buat ya. Yang bawah itu menggambarkan apa? Elva. Itu tanggalnya, Bu. Oh, yang ini adalah tanggal. Terus yang atas? Yang atas itu jumlah kasusnya. Jumlah kasus. Kemudian kalau yang OGIS negatif, eh positif, yang positif dulu. Yang positif itu kan berarti sebenarnya bentuknya, OGIS itu bentuknya apa sih? Kalau yang di contoh soal sini kan diagram batang ya, yang halaman 37 itu, yang di soal itu. Nah, kalau OGIS itu bentuknya apa? Titik, garis, atau gimana? Kan bentuknya titik yang dibungkan menjadi garis kan? Misalnya tanggal. Pertama tanggal berapa ini? Sekitar Maret ya? 2 Maret. Iya, 2 Maret itu kasusnya masih berapa? Sedikit kan? Sedikit, terus? Lama-lama? Semakin meningkat. Naik terus gitu ya. Seperti yang digambarkan pada diagram batang yang bawah itu. Nah, kemudian kan itu diberi garis ya, yang sesuai dengan titik-titiknya itu. Tapi, kalau OGIS itu menggunakan frekuensi kumulatif ya? Iya. Oke, jadi yang misalnya titik di sini, kemudian yang di sini itu sudah jumlah antara ini dan di titik ini berapa? Di tanggal ini kasusnya berapa gitu ya? Nah, kalau yang ini adalah OGIF positif ya? Nah, kalau yang negatif gimana? Karena ini kan terkait dengan frekuensi kumulatif. Nah, pengertiannya dulu kalau OGIF positif adalah kurva frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan tepi atas kelas. Kurang dari sama dengan tepi atas kelas. Frekuensi kumulatif. Berarti kan misalnya ini tanggal 2 Maret itu kasusnya baru 2. Tanggal 3 Maret itu kasusnya. Berapa di situ? Tidak kelihatan ya. Misalnya 8, tapi 8 itu sudah kumulatif. Berarti 2 ditambah 6 kan harusnya. Dan misalnya ini di tanggal berikutnya, tanggal 4, sudah ada 12. Tambah 4 lagi kasus gitu. Dan seterusnya ya. Nah, sampai di sini paling banyak kasusnya berapa? Anggap saja akhir April kan? Akhir April itu kasusnya berapa? Lista coba. Bebas atau sesuai itu, Bu? Ya, kira-kira saja bebas. Boleh. Kalau di situ berapa yang tidak kelihatan? Itu 7.000 ya? 7.000. Nah, 7.000-an. 7.000 misalnya gitu ya. Ini paling banyak akhir April itu segitu. Berarti kalau ogif negatif, ogif negatif itu apa? Kurva frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan tepi bawah kelas. Lebih dari atau sama dengan tepi bawah kelas. Jadi kalau di sini, di tanggal 2 Maret itu kasusnya 2, kan yang kurang dari kan tadi, kalau ogif positif yang kurang. Berarti yang lebih dari berapa? 7.000 dikurangi 2. Ada 6.000 sekian ya. Jadi di sini. Jadi kalau ogif negatif itu ya kebalikannya misalnya seperti ini. Intinya kalau ini di jumlah, itu harus sama dengan ini di jambah ini gitu. Kalau di jumlah itu sama semua ini. Paham nggak? Karena kan jumlah dari frekuensi kumulatif itu total kasusnya gitu loh. Gitu Lista, kalau membacanya loh ogif negatif. Jumlahnya tiap titik ini akan sama. Ini dengan ini pada tanggal ini sama. Nah, lalu kalau itu misalnya masuk koran ya. Pakai ogif positif kan jelas. Oh, kita bisa melihat nih bahwa setiap hari itu bertambah terus jumlah kasus COVID-nya. Ya nggak? Gini kan kalau masukkan koran gitu. Tapi kalau yang dimasukkan koran ogif negatif, gimana kira-kira reaksi masyarakat? Sekarang dikiranya kasusnya menurunkan. Iya. Oh, kasusnya itu ternyata semakin hari semakin turun gitu. Kalau nggak jeli kan gitu ya. Nggak tahu ogif negatif pula ya. Udah, oh kasusnya berarti semakin menurun gitu. Jadi kelemahannya seperti itu kalau dia nggak tahu ogif negatif. Padahal ini maksudnya, berarti kalau ini banyaknya orang yang sakit, ini banyaknya yang sembuh kan? Atau banyaknya yang belum terjangkit. Yang belum terjangkit itu sekian loh. Ini yang sudah terjangkit sekian. Berarti kan yang tidak terjangkit semakin turun. Artinya apa? Semakin banyak yang terjangkit penyakit corona ini. Maksudnya gitu, Lista. Itulah kenapa statistik itu kadang tergantung menyajikan datanya. Jadi termasuk nilai siswa itu bisa kelihatan bagus. Misalnya menggunakan apa? Oh, lebih bagus kalau menggunakan di agama lingkaran. Karena terkait persentase misalnya. Kayak gitu. Tergantung apa? Cara pandang dan penyajian datanya. Gimana Lista? Masih bingung? Lista? Iya, Bu. Tadi keluar sebentar, Bu. Keluar masuk ya? Nah, terus Elva. Tadi kan ada pertanyaan lagi ya. Selain ini kan yang dicontohkan adalah kasus corona, COVID. Selain ini, data apalagi yang bisa menggunakan OKIF? Sebelumnya juga udah akan dibahas sama kawan-kawan, Bu. Jadi, ini mau saya jelasin. Nanti Leo yang gambar, Bu. Biar nanti kan kalau misalnya dibahas. Cuma dengan ngomong, nanti aku punya listanya juga nggak paham. Sama teman-teman juga nggak paham. Ibu masih dihubung. Leo, mau share screen? Silahkan. Nah, jadi kemarin juga kami bahas dengan contoh yang mengenai contoh kasus yang menggunakan logiknya berarti. Itu mengenai nilai SBMPTN, SBMPTN yang berhubungan dengan passing grade. Jadi, kita misalkan aja minimalnya itu 0, maksimalnya itu 1000. Terus kita bikin kelasnya. Kalau angka-angka bisa diketik lebih cepat kayaknya, Leo. Oke, teks. Ada teks. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, jadi ini kan menentukan jumlah siswa yang nilainya lebih dari 500. Jadi yang di sumbu X itu kita tulis lebih dari 500, lebih dari 600, 700, 800, 900, 400. Berapa sih ini? 440, 470. 560. Nah, jadi kan kalau misalnya dia pakai ogif negatif, itu kan yang lebih besar dari 500 kan jadinya 560. Lalu kalau misalnya lebih besar dari 600 kan, 560 dikurang sama 140-nya. Jadinya 460 baru. Kalau lebih dari 600 ya dikurangi 100, Elva. Oh iya, iya, salah Bu. 560 dikurang 100, jadinya 460. Terus kalau yang lebih dari 700, itu kan 460-nya dikurang 140. Ya, 320. Terus kalau lebih dari 800, 320 yang itu tadi dikurang sama 200, jadi 120. Lebih dari 900, jadi 120-nya dikurang 90, jadi saya 30. Nah, kalau lihat dari ogif negatifnya itu kan berarti yang lebih dari 500 itu kan ada 460. 560, nah jadi kalau misalnya orang bacanya kan yang nilainya yang lebih dari 500 kan ada 560. Jadi semakin tinggi pas inggritnya kan jadi banyaknya siswa yang lolos itu kan jadinya lebih enak dibaca. Ini memudahkan dalam membaca ya grafiknya. Nah, namun penulisannya kurang tepat. Harusnya yang untuk sumbu X-nya itu bukan lebih dari 500, lebih dari 600. Tapi bisa juga dituliskan sebagai tepi bawah kelasnya, Leo. Jadi yang pertama berarti berapa? 499,5. Kemudian 599,5 gitu ya dan seterusnya. Nah, lalu yang sumbu Y-nya itu apa? Sumbu Y-nya adalah? Frekuensi kumulatif lebih dari? Ya, harusnya frekuensi kumulatif. Jadi tidak sekedar banyaknya siswa atau mahasiswa yang calon mahasiswa gitu ya. Jadi harus ada kata frekuensi kumulatif di situ. Bedanya O'Keef dengan diagram garis biasa. Jadi di sini menggambarkan frekuensi kumulatif. Jadi mudah tinggal menentukan. Misalnya Prodi Pemat passing grade-nya berapa? 600, berarti yang lolos berapa? Prodi kedokteran, passing grade-nya 700. Oh, yang lolos berapa? Misal. Itu lista kalau penggunaan. Apa tadi? O'GIF negatif ya. Jadi tergantung kasusnya ya. Kalau Corona tadi lebih bagus kalau yang O'Keef positif. Karena kan biar nampak, oh ternyata semakin hari kasusnya itu semakin banyak. Jadi supaya masyarakat tahu. Tapi kalau untuk passing grade ini bisa lebih mudah O'Keef yang negatif. Oke. Oke. Bagaimana lista? Apakah sudah merasa puas dengan jawaban dari pemada maupun dari kelompok pemateri? Terima kasih, teman-teman. Bu, suara aku kedengeran enggak? Terdengar, Lista? Terdengar. Sudah, Bu. Terima kasih, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih, Lista. Mungkin dari teman-teman yang lain mau ingin bertanya kembali, dipersilahkan. Oke, yang ini sudah ya. Oke, baik. Nah, ada pertanyaan lagi enggak? Atau saking lengkapnya makalah terus bingung mau pertanyaan apa? Materi statistik ini, kalau di SMA dulu, bukan yang kuliah ya, kalau di SMA, akan lebih ke statistika deskriptif ya. Kalau kuliah sudah ada deskriptif, sudah ada inferensia, atau dari SMA sudah ada awalan inferensia kalau di tempat kalian? Sudah mulai ada hipotesis gitu, Mujan? Buat saya sih belum, Bu. Belum ya? Masih deskriptif ya? Nah, waktu SMA dulu, statistik ini cukup sulit atau mudah untuk kalian? Susah, Bu. Susahnya kenapa? Kalau susah kenapa? Susahnya ya, karena waktu itu kan, buat kita kan, kalau di sekolah saya, saya biasanya disuruhnya kan ngitung. Cuma terus sekarang tambahannya suruh bikin diagram, nah kadang-kadang, kalau misalkan dikasih suruh bikin diagram, saya bingungnya, ini frekuensi taruh di mana, ini yang datanya taruh di mana, gitu. Jadi kalau misalkan bikin grafik yang, kalau bikin grafik suka kebalik mana yang X, mana yang Y-nya, begitulah, Bu. Oh, gitu. Kalau misalnya itu diagram batang, masalah nggak kira-kira kalau terbalik? Misalnya antara nilai dengan jumlah siswa? Kalau diagram batang sih, paling kelihatannya jadi memanjang ke kanan, nggak naik ke atas, begitu, Bu. Tapi kalau diagramnya kayak grafik, itu biasanya terus bukannya memanjang ke kanan, malah ke atas meninggi, begitu. Nah, itu yang bikin nilai saya jelek biasanya. Oke, berarti dalam penyajian datanya ya, yang kesulitan. Iya, Bu. Kalau selain itu mudah, biasanya yang dikeluhkan dalam statistik itu adalah rumus. Jadi ya misalnya yang seperti Olin tadi, kalau datanya diberupa data tunggal itu masih mudah ya, menentukan min, median, modus, oke, kuartil, nggak masalah, jangkauan. Nah, kalau sudah data berkelompok, nah ini harus, kalau lupa rumus misalnya, jadi bingung. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu, dalam statistika deskriptif itu kan dibagi menjadi tiga ya. Tadi ada ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran, ada tiga. Yang pertama adalah ukuran pemusatan. Dalam ukuran pemusatan itu ada apa saja, min, median, dan modus ya, ada tiga. Rata-rataan, nilai tengah, dan modus. Kenapa tiga hal ini disebut ukuran pemusatan? Ada yang tahu? Tidak harus kelompok pemateri sih, yang lain pun boleh. Agri, mungkin kira-kira agri, tahu nggak? Atau puput, puput, tahu nggak put. Tata, sepengetahuan mau ajak, kenapa sih kira-kira kalau disebut ukuran pemusatan? Dulu di SMA nggak dikasih tahu ya? Ya, pokoknya ukuran pemusatan itu ada rata-rata, median, dan modus. Waktu kuliah statistika? Juga sama, tapi masih sama kan? Ukuran pemusatan itu ada tiga, ini, ini, dan ini ya. Tapi nggak tahu. Sebenarnya dari kata asalnya aja pemusatan, pusat kan? Karena untuk mengetahui data itu pusatnya di mana, kita memang menggunakan min, median, dan modus. Jadi kalau ada data, entah itu data tunggal atau data kelompok, misalnya kita ambil nilai siswa ya, nilai ulangan matematika. Kita ingin tahu pusatnya di mana sih data itu? Ya kita cari, rata-ratanya berapa sih? Mediannya berapa? Modusnya berapa? Kalau misalnya dalam kelas itu membentuk nilai siswa itu berdistribusi normal, berdistribusi normal berarti bentuknya seperti apa? Lonceng. Nah, seperti lonceng gitu ya. Kalau berdistribusi normal, bagus, berarti rata-rata itu akan sama dengan median. Ya kan? Pusatnya di situ sama. Kenapa? Karena seimbang antara yang nilainya di atas rata-rata dan di bawah rata-rata sesama. Tapi kalau misalnya, termasuk modus. Modusnya kan berarti yang paling banyak juga nilai tengah-tengah itu kan? Tapi kalau misalnya rata-ratanya lebih tinggi daripada median, artinya apa? Kalau misalnya rata-ratanya berdistribusi normal, itu kan di sini ya. Di sini median, M itu median ya. Sekaligus min, itu sama. Simbolnya. M, A-nya sama dengan X bar atau rata-ratanya. Tapi kalau misalnya ternyata X bar rata-ratanya lebih tinggi daripada median, itu gimana berarti? Menggelembung ke kanan gini kan? Medianya di sini, tapi rata-ratanya karena banyak yang nilainya tinggi kan berarti rata-ratanya di sini kan misalnya. Tapi kalau sebaliknya, X bar rata-ratanya kurang dari median, berarti datanya menggelembung ke kiri. M, A-nya di sini, tapi X bar rata-ratanya di sini. Nah kalau modus gimana? Kira-kira kalau yang pertama ini modusnya di mana? Yang paling banyak kan berarti yang di tengah-tengah juga kan? Di puncaknya gini kan? Ini modusnya. Berarti kalau ini, ya di sini kan modus. Ini juga di sini misalnya. Kayak gitu. Jadi kalau kita ingin tahu pusat datanya di mana, ya memang menggunakan ketiga itu. Kenapa disebut ukuran pemusatan? Ada median, modus, dan min. Kemudian ada ukuran penyebaran. Kalau penyebaran apa saja? Apa saja, Tata, kalau ukuran penyebaran? Kalau menurut saya, ukuran penyebaran data itu ada jangkauan, kuartil, sama jangkauan interkuartil. Jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil ya. Ada tiga. Shela mungkin bisa bantu? Tata. Shela, Elva, atau Leo boleh? Kalau ukuran penyebaran ada apa saja? Saya mau membantu. Oh iya, Dinda, boleh juga. Jadi kalau untuk penyebaran data itu ada standar deviasi atau simpangan baku, ada simpangan rata-rata juga. Ada dua berarti? Sama varian ya, simpangan baku, simpangan rata-rata, varian. Oke. Kemudian ada ukuran letak. Ukuran letak itu kuartil. Desil. Desil dan persentil ya. Oke. Sekarang dari penyebaran. Tadi kan pemusatan, kemudian penyebaran. Kenapa disebut ukuran penyebaran? Karena dari sana kita tahu seberapa menyebar data. Itu. Tadi kan ada jangkauan. Jangkauan ini jangkauan, jangkauan interkuartil. Kemudian standar rata-rata. Sebaran eh. Simpangan rata-rata dan simpangan baku ya. Nah itu apa? Misalnya kita ambil jangkauan. Jangkauan itu adalah jarak antara nilai? Data terbesar ke terkecil. Nilai maksimum dan nilai selisih nilai maksimum dan nilai minimum ya. Kalau semakin besar jangkauannya artinya apa? Misal ini nilai siswa. Jangkauannya 80. Berarti? Bagus mana nilai siswa yang jangkauannya 80 atau jangkauannya 50? 50. 50. 50 kenapa, Olin? Saya mikirnya soalnya kalau jangkauannya 80 berarti ada kemungkinan yang nilainya jadi jelek banget gitu. Oke. Misalnya maksimal 100 kan? Itu kan nilai. Bagus banget tapi ada yang jelek lah istilahnya. Kalau jangkauannya 50. Agak lebih rata aja. Tapi lebih kemampuannya lebih seragam gitu ya maksudnya. Kemudian kalau simpangan baku. Selain rata-rata kan biasanya simpangan baku juga dimunculkan ya kalau di nilai itu. Kira-kira yang bagus itu simpangan bakunya semakin besar atau semakin kecil? Simpangan baku itu apa tau? Menggabarkan apa? Simpangan. Kan menentukan seberapa dekat atau seberapa dekat titik-titik sampel itu terhadap rata-rata. Jadi kira-kira kalau simpangannya, tau kan simpangan kalau jaraknya semakin jauh berarti artinya apa? Nilai siswa atau nilainya itu tersebar jauh dari rata-rata. Tapi kalau simpangan bakunya kecil kan berarti dekat dengan rata-rata yang tadi. Kalau dekat dengan rata-rata kan berarti oh nilai siswa ngumpulnya di situ, di sekitaran rata-rata. Oh kalau semakin besar simpangan bakunya berarti semakin menyebar. Nah kalau harapannya kan kemampuan siswa itu hampir sama ya. Jadi kalau nilainya bagus ya hampir bagus semua gitu. Tapi kalau jelek ya harapannya enggak jelek semua ya. Oke, jadi ya bagus kalau datanya itu mengumpul di sekitar rata-rata atau simpangan bakunya tidak terlalu besar. Kalau itu yang ukuran penyebaran data. Kalau ukuran letak tadi ada kuartil. Dari kata kuart berarti data itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian ada desil dibagi menjadi 10. Persentil dibagi menjadi 100 bagian. Nah gunanya apa sih kuartil? Buat apa tahu kuartil, desil, dan persentil? Oke, apa materi bisa? Elva, Dinda, Sheila, Leo. Itu kalau di makalah bagian saya, saya coba menjawab ya Bu. Oh iya silahkan. Nah dan juga setelah saya mempelajari boxplot itu saya jadi sadar bahwa kegunaan kuartil itu adalah menentukan berapa banyak apa ya. Misal, misal kuartil pertama itu, misalnya ini konteksnya adalah nilai siswa. Kuartil pertama misal 60. Berarti ada 25 persen siswa yang nilainya di bawah 60. Lalu kalau kuartil tiga itu 80, berarti ada 75 persen siswa yang nilainya kurang dari 80 dan ada 25 persen siswa yang nilainya lebih dari 80. Gitu Bu. Oke, untuk yang kuartil bisa diinterpretasikan seperti itu ya. Oke, kalau yang desil dan persentil gimana? Fungsinya untuk apa? Sebagai perwakilan mungkin Bu, perwakilan data gitu. Kalau desil kan dibagi menjadi 10 bagian kecil-kecil gitu ya yang sama. Iya. Bisa juga nggak diinterpretasikan seperti kuartil tadi? Bisa Bu, jadi 10 persen. Oke, kalau desil satu kan berarti 10 persen, misalnya desil pertamanya adalah 20, oh berarti 10 persen siswa nilainya kurang dari 20 gitu ya. Dan seterusnya, desil kelima itu kan berarti sama dengan median toh? Median, kuartil tengah. Selain untuk menentukan, oh berapa sih persentase yang kurang dari atau lebih dari, ini untuk apa kira-kira? Bisa juga untuk kriteria. Kalau kita mau menentukan, misal mengubah nilai angka menjadi huruf A, B, C, D, E. Bisa nggak? Kan pakai kriteria juga kan? Bisa juga sih menggunakan standar patokan. Kalau kampus biasanya menggunakan standar patokan di atas 80, misalnya A gitu ya. Kemudian 70 sampai 80, sampai kurang dari 80 itu B dan seterusnya. Tapi bisa juga kalau mau dibagi rata, menggunakan desil itu. Jadi kan desil 10 bagian. 10 bagian nanti bisa dikelompokkan 22 sih. Jadi misalnya bagian 2 teratas itu A, kemudian 3 dan 4, B dan seterusnya. Atau kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Bisa juga seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan kalau misalnya untuk penelitian. Kalau persentil kan dibagi menjadi 100 bagian ya. Itu lebih memudahkan lagi untuk melihat persen yang namanya persentil. melihat berapa persen siswa yang nilainya kurang dari itu atau lebih dari itu. Kemudian penyajian data. Ini banyak sih yang bisa didiskusikan sebenarnya dari soal latihannya. Baik nanti kalau bisa dibahas. Dulu waktu SMA, penyajian data yang sudah pernah kalian pelajari apa saja? Tabel pasti sudah ya. Diagram batang, diagram lingkaran. Terus? Histogram? Ada histogram? Ogif sudah juga di SMA? Sudah, Bu. Oh ada yang sudah? Alin belum? Seingat saya sih dulu belum, Bu. Oh seheknya belum. Gak tahu kalau... Kayak gak ada, Bu Ogif, Bu. Oh gak ada ya. Oke berarti? Iya, sampai histogram seingat saya. Histogram, sampai histogram. Ogif gak ada. Diagram batang daun gitu? Yang kayak gitu-gitu? Baru dengar, Bu. Oh baru dengar. Saya diagram batang daun baru tahu pas statel, Bu. Pas statel, gitu. Jadi sebenarnya sangat bermacam-macam. Hanya biasanya kalau yang keluar di soal UN-UN itu lebih ke histogram biasanya ya. Yang sering muncul. Dan kalau sekarang sih kita sudah dimudahkan dengan teknologi. Jadi selain menggabar manual bisa pakai Excel ya. Untuk memudahkan. Kemudian tadi sudah ditanyakan oleh Alin juga tentang... Logikanya gimana sih tentang menghitung modus dan median data berkelompok. Oke. Saya pikir dari saya cukup itu. Mungkin nanti kalau mau ditambahkan dari... Ditambahkan yang bagian contoh Ogif tadi negatif tadi ya. Yang dijelaskan Leo bisa ditambahkan juga di... Mekalah. Contoh Ogif positif sama Ogif negatif. Oke, itu saja dari saya, Yowel. Terima kasih, Bumada, atas penjelasan. Apakah ini teman-teman masih ada yang ingin bertanya mengenai kelompok materi? Terima kasih. Teman-teman, apakah sudah merasa cukup dengan materi yang diberikan? Saya merasa cukup. Oke, Andri. Terima kasih. Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang tanya, mungkin sudah cukup. Sekarang bisa dilanjutkan latihan soal di WA Group. Di sini, kemarin Tata sudah mengirimkan ya. Ada 20 latihan soal. Kebanyakan data tunggal ya. Silakan nanti, seperti biasa, teman-teman yang sudah menjawab, boleh share di grup WA. Kalau ternyata 20 soal ini sudah selesai, boleh dilanjutkan dari latihan soal kelompok pemateri. Oke, begitu saja. Baik, terima kasih, Yowel. Sudah menjadi moderator dalam diskusi ini. Tapi kita lanjutkan lagi di WA Group. Jadi, diskusi lewat Zoom ini saya akhiri. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih semuanya.